Halo Sobat CSR Sinar Maslet, kembali lagi di Bincang Pendidikan CSR Sinar Maslet. Kali ini, Studio Pendidikan kedatangan tamu lagi nih. Nah, supaya kita lebih kenal lagi, yuk kita kenalan dengan Bintang Tamu hari ini. Silahkan Kak Igo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Igo dari Rumah Dongeng Khadulistjua. Oke, Kak Igo berarti dari Rumah Dongeng Khadulistjua. Kalau Kak Igo di Rumah Dongeng Khadulistjua itu sebagai apa, Kak Igo? Oke, di Rumah Dongeng Khadulistjua, saya sebagai pendiri, juga sekaligus sebagai ketua Rumah Dongeng Khadulistjua Pusat. Karena Rumah Dongeng Khadulistjua sekarang sudah tersebar di 10 kota di seluruh Indonesia. Wah, cukup besar sekali, Kak Igo ya, Rumah Dongeng Khadulistjua. Kalau boleh cerita sedikit enggak sih, Kak Igo? Kenapa Kak Igo membuat Rumah Dongeng Khadulistjua? Oke, sebenarnya saya sederhana saja. Membuat komunitas Rumah Dongeng Khadulistjua itu karena saya punya keinginan yang sangat sepertana, yaitu membahagiakan anak-anak Tusantara melalui literasi storytelling seperti itu. Dan Alhamdulillah, ya teman-teman dari seluruh kota yang ada di binaan saya sangat setuju dan sangat tertarik mendukung kegiatan program Rumah Dongeng Khadulistjua. Oke, berarti adanya Rumah Dongeng Khadulistjua ini adalah untuk mengembangkan budaya literasi. Betul. Dalam hal ini melalui dongeng atau storytelling gitu ya, Kak Igo ya. Kalau di Rumah Dongeng Khadulistjua sendiri itu kegiatannya ada apa aja, Kak Igo? Untuk di Rumah Dongeng Khadulistjua, pada dasarnya tidak jauh beda dengan komunitas dengan yang lain. Pertama, kita melakukan pembinaan dan pelatihan storytelling, baik itu untuk anak-anak, untuk guru, ataupun untuk orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, di Rumah Dongeng Khadulistjua, kita juga mengadakan dongeng ceria bersama anak-anak. Dan ini sifatnya keliling, tidak hanya terpaku pada satu tempat. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mengadakan kegiatan program Dongeng Berbagi. Di mana sasaran dari Dongeng Berbagi ini, kita mendatangi panti asuhan, kemudian kita mendatangi kaum dua apa, atau kelompok pemulung, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk berbahagia melalui cerita. Oke, berarti Rumah Dongeng Khadulistjua ini bukan hanya untuk anak-anak ya. Ternyata dongeng itu bisa juga untuk orang tua. Itu juga tadi Kak Igo juga menjelaskan bahwa Rumah Dongeng Khadulistjua ini juga bergerak di bidang sosial. Seperti ke pantai-panti untuk berdongeng di sana, untuk membuat anak-anak senang dengan cerita dongeng tersebut. Nah, teman-teman sedikit informasi, kalau Dongeng Khadulistjua ini merupakan salah satu kolaborator di pusat pengembangan sekolah berhati. Nah, kita ini sekolah berhati bekerja sama dengan Dongeng Khadulistjua untuk mengembangkan literasi dan khususnya di storytelling atau mendongeng. Nah, Kak Igo, perasaannya bisa bergabung dengan sekolah berhati seperti apa Kak Igo? Dalam hal apa? Dalam hal pengembangan literasi. Oke. Untuk sekolah berhati ini, kita sebenarnya sudah memikirkan program ke depan. Salah satunya yaitu dengan membuka kelas mendongeng. Harapannya adalah bahwa mendongeng atau bertutur, budaya bertutur itu tidak hilang di Indonesia. Karena kan kebanyakan sekarang, generasi muda sekarang lebih aktif dengan jajetnya, sehingga budaya bertutur sudah semakin lama, semakin langka. Oke, berarti kita bekerja sama bagaimana kita mengembangkan literasi, karena melihat situasi saat ini, anak-anak muda atau anak-anak kecil itu lebih asik bermain gadget kayak Igo ya? Dibanding mendengarkan mendengarkan dongeng atau membaca. Nah, di sini kita bekerja sama bagaimana untuk mengembangkan literasi, itu teman-teman semua. Nah, harapan Kak Igo untuk pengembangan literasi di Indonesia seperti apa Kak Igo? Oke, harapan saya sangat senjata sekali bahwa literasi ini berkembang tidak hanya di perkotaan tetapi juga menjangkau ke seluruh pelosok. Nah, kemarin saya mendongeng dan juga berbagi pelatihan mendongeng kepada masyarakat dan penguda yang tempat tinggalnya benar-benar jauh dari pelosok dan untuk sinyal internet saja tidak dapat. Harapan saya semua mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, berbagi dan juga mengadakan kegiatan literasi. Seperti itu Pak. Oke, berarti Kak Igo ini udah sering mendongeng kemana saja Kak Igo ya? Boleh ceritain nggak pengalaman Kak Igo yang paling seru ketika Kak Igo mendongeng? Misalnya Kak Igo pernah mendongeng di suatu tempat di mana atau anak-anaknya kayak gimana? Pengalaman yang paling unik dan seru kira-kira apa Kak Igo? Iya. Selama saya mendongeng di rumah, mendongeng hati lestiwa, itu saya sangat antusias sekali melihat ketertarikan anak-anak berbahagia, tertawa ketika mendengarkan dongeng, sesuatu yang jenaka. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini kan pada dasarnya sangat sederhana sekali. Gimana kita mendongeng, kemudian anak-anak tertawa, itu kan menimbulkan kebakabian. Nah, kemudian anak-anak juga sepertinya sangat haus dengan hiburan, kalau misalnya memang ada internet, tetapi itu kan hanya sepatah dunia maya. Bagaimana pendekatan kita kepada anak, supaya anak-anak juga turut berbahagia, salah satunya dengan bercerita. Oke, berarti kebahagiaan seorang pendongeng itu adalah ketika melihat anak-anak itu bahagia juga. Nah, saya mau ngulik sedikit tentang Kak Igo. Kak Igo itu kan sekarang sebagai pendongeng nih, bisa suka atau mengendal dongeng itu awalnya seperti apa, Kak Igo? Oke. Sebenarnya profesi saya yang utama itu kan sebagai guru. Sebagai guru. Nah, sebagai guru tentunya kan ada yang namanya metode storytelling, metode bercerita. Saya pikir kalau misalnya saya berbagi cerita hanya kepada anak-anak sekolah, tentunya agak sedikit terbatas. Oleh karena itu, saya mengikuti pelabihan dengan berbagai master-master storytelling, guru-guru yang menurut saya layak untuk dijadikan guru. Dari situ saya menimbulkan ilmu, kemudian saya bergabung dengan sebuah komunitas. Setelah itu, saya ingin membutuhkan tantangan yang baru. Tantangan yang barunya adalah dengan mendirikan rumah dongeng Katu Istiwa. Dan alhamdulillah seperti yang tadi saya tambahkan, bahwa sekarang sudah ada di 10 kota. Program yang terbaru ini, sekarang rumah dongeng Katu Istiwa sedang mengadakan roadshow di 5 kota. Kemarin dipandangkan, minggu yang akan datang insya Allah di Lampung. Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang akan nanti dikunjungi oleh Kak Igo, bisa banget datang Kak Igo ya? Di kota-kota yang akan didatangi oleh rumah dongeng Katu Istiwa. Nah, saya mau nanya lagi nih Kak Igo, tentang suka duka menjadi seorang pendongeng itu seperti apa Kak Igo? Tentang apa Kak? Menjadi pendongeng. Nah, suka dukanya itu seperti apa? Seperti apa? Oke. Suka dukanya? Iya. Saya pikir kalau misalnya duka itu tidak ada, tapi kalau suka lebih banyak. Kenapa demikian? Karena kita kalau sudah ketemu dengan anak-anak, rasanya bahagia. Seperti itu Kak, sederhana sekali. Saya yakin semua pendongeng ketika bertemu dengan anak-anak, pasti akan bahagia. Pasti akan bahagia. Iya. Apalagi anak-anak itu bisa tertawa, bisa bahagia karena dongeng yang kita ceritakan gitu Kak Igo ya. Buat teman-teman nih Kak Igo, yang ingin menjadi pendongeng, kira-kira tips atau sarannya itu seperti apa? Supaya bisa belajar mendongeng. Mungkin ada teman-teman di sini yang ingin belajar bagaimana caranya mendongeng gitu Kak Igo ya. Pada dasarnya kalau misalnya mau bisa mendongeng, gampang. Kita semuanya ini adalah sebagai pendongeng, pencerita. Cuman, emang permasalahannya belum ada kelas-kelas khusus untuk mengadakan kegiatan mendongeng. Makanya di sekolah berhati ini, saya berusaha mengadakan atau bekerjasama dengan sekolah berhati untuk mengadakan kelas mendongeng. Harapannya akan muncul pendongeng-pendongeng yang baru sehingga bisa berbagi kebahagiaan. Tidak hanya di rumahnya, tetapi juga bisa berkeliling ke seluruh pengusantara. Oke, berarti nanti di pusat pengobongan sekolah berhati ini, bukan hanya, Kak Igo bukan hanya mendongeng ya Kak Igo ya. Kak Igo juga mengajari nih ke teman-teman semua, gimana sih caranya kita supaya bisa mendongeng, supaya kita nanti bisa dongeng ini ke anak-anak. Jadi kita bisa belajar juga nih ilmu-ilmunya dari Kak Igo gitu. Nah, terakhir Kak Igo nih Kak, harapannya dari kolaborasi antara sekolah berhati dengan rumah dongeng khatul istiwa. Harapan pesannya apa Kak Igo? Oke, harapannya bisa dikatakan jangka panjang. Semoga rumah dongeng khatul istiwa ini tetap berkolaborasi dalam dunia literasi, salah satunya adalah melalui storytelling, seperti itu. Kemudian, mungkin nanti akan ada banyak teman-teman yang daftar juga di sekolah berhati di kelas mendongeng. Nanti disitu akan muncul gigit-gigit, terutama anak-anak yang ikut pelatihan atau kelas mendongeng ini akan muncul pendongeng-pendongeng junior. Seperti itu, Kak. Oke, berarti semoga dengan adanya kelas mendongeng ini akan banyak orang yang terhibur dan juga akan mengunculkan generasi-generasi yang akan hanya bisa mendongeng. Yang akan nantinya bisa juga menggantikan Kak Igo gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton bincang pendidikan kali ini dengan bintang satu yang sangat inspiratif sekali, yaitu Kak Igo dari Rumah Dongeng Khatul Istiwa. Buat teman-teman semua yang ingin berkunjung ke pusat pengembangan sekolah berhati, bisa banget nih teman-teman. Kita ada di Taman Jajan, Sektor 13 BSD. Nah, buat teman-teman disini juga akan banyak sekali kelas-kelas yang pastinya bermanfaat dan juga menyenangkan buat teman-teman semua. Teman-teman juga bisa ikuti sosial media kami di Instagram, at CSR Sinar Mas Land dan at Skolab Rati. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube CSR Sinar Mas Land. Terima kasih buat teman-teman semua. Bye! Sub indo by broth3rmax